Hai Ui 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 Cik Cik Hari ini kita akan nyobain ini ya Akan nyobain nih Microphone New X Jadi itu kalau dilihat bentuknya sih Kayak-kayak si ini loh Kayak siapa? Rode ya? Rode yang kotak gitu Nah bentuknya itu sama Dan ada dua biji di sini satu Di atas kamera itu satu Nah jadi dia koneksinya wireless Yang di atas kamera kabel ke dalam kamera Udah Kalau user experience sih Right out of the box ya Pairing Pasang, install Testing Nge-set level Super easy Nah tapi aku gak tau nih suaranya Kalian yang denger suaranya Ya silahkan terus di kolom komen Menurut kamu suaranya gimana? Tapi nanti ya Ketika vlognya udah beres lah gitu Jadi kamu bisa mendengarnya secara overall gitu Nah sekalian kita nyobain si New X mic ini New X B10 tipenya B10 vlog Nah aku akan ajak kalian untuk ngeliat Ruangan Binaural yang paling baru Nah Kemarin kan Seperti yang kamu udah tau Si Binaural pindah 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 kantor lah gitu Nah terus Di kantor yang baru Itu kita nge-set acoustic treatment Diulang Semuanya tuh diulang Karena di ruangannya tuh belum ada acoustic treatment Karena emang kantor aja rumah biasa Nama kita di-set acoustic treatment Dan aku mau kasih tau ke kamu Apa aja yang kita pasang Dan apa aja efeknya Oke Let's go Ini sekarang aku masih di rumah Aku harus berangkat dulu Let's go Mari kita siap-siap Bawa kamera Bawa aras Bawa HP HP Oh laptop laptop Yes 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 Bawa laptop Bawa laptop Buat baca script Karena aku di Binaural hari ini mau syuting Masih motor Oke Mari Kita let's go Lampu gak usah bawa lah ya Gak usah bawa lah lampu mah Siri-an jago ngeditnya Diterang-terangin aja Haha Let's go Matiin dulu lampunya Oke Let's go Up, 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 up I think that's all Hari ini naik motor Dan Si Gustin Gustin sama Siri Mau ikut Dia mau ke Cigadung Soalnya kantor Binaural yang baru deket Kita akan naik My trusty Vario Let's go Oh, okay Kita udah sampai di kantor Binaural Assalamualaikum anjir mas-mas ganteng bina orang nih siang udah dua eh tahu aja yang mau di kontainin tahu aja masuk ini bisa kontrol level juga ya bisa kontrol level nah ini enggak tahu nih suaranya kalau sejauh ini tetap bisa dengernya nih yang nonton harusnya sih bisa ya Omni kan biasanya begini iya ini banget kan si roda itu Oh terus dia bisa pakai mic kabel lagi bisa dia ada input kabelnya ada input kabelnya Oh kayak ini ini mini jack kayak Saramon iya model-model gitu betul nah ini versi sinu X tar pasang lagi lah wuih punya siapa nih di bahan anjing semudah itu Aduh nih susah pasang mic ya tunggu sebentar nah harusnya bikin yang micnya bisa langsung nempel ke badan iya magnet magnet to body even able to walk around without any of the spoons falling off nah sesuai janji aku mau ngebahas soal nih ruangan baru masihin sini lah temanin ini ini adalah ruangan eh ruangan binaural yang paling update peredamnya sekarang sudah lebih banyak terus emm satu lagi kejutannya wih apa wah ini aku juga belum tahu ini mah udah jadi dong dikit lagi dikit lagi Oh ini vokal vokal boot ini ultra dead disini ultra dead super ya cek cek anjing mati banget dong disini suaranya iya dong buat take face over mah beres banget ya vokal juga beres banget cek kalau kata gue coba ya kita tes nih kita tes di luar dulu di luar dulu di luar dulu kita kita tesnya dengan ruangan kalian akan merasakan seberapa pengaruhnya ruangan nih mikrofonnya aku pegang ini di ruangan tengah ya nih ruang kerja anak-anak nih aku masuk ke ruangan mixing aja berubah suara hulet cek oh my god reflectionnya hilang cek cek tapi masih ada sedikit ya ada sedikit reflection di ruangan di ruangan mixing nah ketika aku masuk ke dead room yang tadi cek cek shit ini mati banget cek cek wah punya dead room oke juga ya punya dead room kita bisa bisa ngetake ngetake apa sampel sampel IR disini dong bisa bang uh ya oke masin kamu kamu pegang mikir lah oke gimana gimana nih pertama yang aku mau tanya ya oke di sini peredamnya yang dipasang apa aja eh mostly yang paling penting itu adalah corner ya corner yes itu yang paling penting karena itu frekuensi low itu sembunyinya disitu berdiamnya disitu biasanya itu 25 cm kalau nggak salah sorry 20 20 cm rockwoolnya 15 cm dalamnya sebenarnya ini tumat sih cuman karena emang ruangannya tidak tidak begitu besar artinya resonannya kan nambah jadi lebih baik overkill lebih baik agak mati nggak apa-apa gitu jadi corner biasa ya ada tiga yang apa nih eh vertikal vertikal corner 122 dan tiga yang sana karena ada pintu ya yes jadi tidak bisa nah yang corner di atas juga ada ceiling corner nih sekeliling tuh empat ini mah ini satu set ya ini ini juga ya ya ini sama dimensinya sama ini sama oke yang atas oh yang atas kalau yang ceiling cloud itu lebih tipis dia dia hanya 10 kalau nggak salah 10 cm nah tunggu yang ini ya fungsinya sama seperti ini ya sama karena itu kan corner juga oke ini berarti membunuh-membunuh low lah ya ya membunuh low semua ini disini aku lihat dia pakai rantai kan di atas ya mana deh nah tuh ada-ada-ada rantai gitu dibawahnya tuh pakai apa dibawahnya diganjel ada kayak semacam pakai pakai apa nih oh ini ya ada besi gitu ya yes gitu paku terus sama si paku hook gitu di isi sway aja lah sebenarnya lah oke gitu lalu yang atas itu gunanya eh ceiling ceiling absorber sama karena disana juga pasti banyak frekuensi low nya karena kan itu kalau dilihat tuh ruangan kita disini tuh ada semacam kubah lah ya 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 ini tuh yang dia beda dimensi sama yang dinding tuh dindingnya ada dua kan makanya di atas juga perlu penuh empat biji yang langit-langit yes itu juga ya sama itu juga oke ini belakang ini sebenarnya untuk first reflection dari depan belakang sih jadi kalau dilihat kan ini kan ada nih lawannya nih disini tiga biji gitu kalau depan kebenaran ada ada yang gede satu pasang satu yang gede aja sekalian yang ini first reflection yang buat ngurusin karena dia kan pasti banyak mantul-mantul tuh depan-belakang-depan belakang kan oh gitu jadi keluar dari speaker ya ke sini ya ya mantul banyak-banyak lagi betul ini kalau gak di treatment wadaw wadaw percuma yang corner-corner ini gitu jadi sekunder ini biasanya buat ngurusin low nah yang depan-depan belakang kita itu buat ngurusin kayak mid-high yang terlalu apalah ringing gitu itu sama ini karena apa eh dinding kosong jadi sebenarnya nggak boleh ada ruang nggak boleh ada space kosong kan kalau di studio itu semuanya itu mesti ke treatment sebenarnya oke gitu tapi kan itu diffuser atau reducer ya betul absorber absorber betul gitu lantai lantai enggak hanya ini aja si karpet ini emang dekorasi aja sebenarnya juga ini kalau mau dibilang aruh ya pasti ini ngurangin bright lagi nih si 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 karpet gede ini gitu karena kan juga sama lantai juga merefleksikan suara pasti ya kemana-mana pasti semuanya itu mah gitu oke ini di ruang mixing tuh dan kita kalau aku rasa di sini ini masih agak hidup lah ya masih ada ah reflection ah dikit banget nah kalau yang di sini ini kan emang beneran ya karena ini nanti di 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 pergunakan untuk tek vokal ya kalau mau nekat nodong gitar sih ampli sih sebenarnya bisa sih nggak keceng-kecang tapi terutama vokal buat tek vokal tek face over atau ya tek vokal lagu bebas gitu di sini memang bener-bener harus mati aja gitu kita belum perlu yang live-live kayak studio-studio gede lah gitu jadi emang yang better mati biar nanti urusan bikin hidupnya diproses mixingnya lagi aja gitu ini treatmentnya kayak tebelnya cuma segini nggak begitu tebel nggak begitu tebel jadi ini adalah ada ruang kosong dulu jeda se 5 cm terus rockwool 5 cm lagi cukup untuk untuk ruangan sekecil ini sih nggak terlalu harus tebel ya gitu karena kan otomatis hanya suara saja yang diredam bukan suara speaker maksudnya kalau suara speaker nggak akan cukup segini gitu tapi kalau hanya suara kita ngomong gitu aman dan ini semua ya semua ini mah full kecuali bawah ya bahwa nanti cuma ntar bawa finishing tinggal vinyl sih pasang vinyl aja nanti di bawah itu mas indera thank you so much itu dia janjiku aku mau nge-share soal ruangan binaural yang terbaru yes itu dia soal acoustic treatment soal apa aja yang terjadi di ruangan isi binaural dan ya nih anak-anak aku lagi pada lagi pada merokok mereka mah gitu rokok terus udah terus merokok terus ya udah deh segitu dulu ya video hari ini videonya emang nggak panjang-panjang emang tujuannya mau ngetes mic ini ngetes mic ini terus mau nunjukin sekalian ruangannya binaural yang baru ruangan dan mixingnya dan yes kalau ada pertanyaan titipan nanti nanti aku cek abis ini deh kalau kalau abis ini masih ada video berarti ada pertanyaan titipan oke